Sudah rasa ekor hiu paus terdampar di pantai selatan Kulonprogo, Yogyakarta. Menurut warga, sang hiu kembali ke pantai meski sudah digiring kembali ke laut. Beberapa hari terakhir, warga kerap menjumpai seekor hiu paus yang terdampar di sepanjang kawasan pantai selatan Kulonprogo, Yogyakarta. Awalnya, hiu paus ini terdampar di sekitar pemecah gelombang pantai Gelaga. Oleh warga, hiu paus ini kemudian dibantu kembali ke tengah laut. Namun pada kamis pagi, hiu paus kembali terdampar di bibir pantai Gelaga dan Garongan. Sempat terlihat dalam kondisi lemas, hiu paus akhirnya bisa dikembalikan warga ke tengah laut. Mengantisipasi hiu paus kembali terdampar di kawasan pantai selatan, anggota sar pantai Gelaga ditempatkan di sejumlah titik pemantauan. Hujan yang membawa sampah dan ikan yang terbawa arus sungai hingga ke pantai diduga menarik perhatian hiu paus hingga akhirnya terdampar. Nah ini dua kali, kemarin itu di Gelaga dan yang kemarin sore itu di Garongan. Tapi ya kemungkinan karena ini sudah musim penghujan, sungai-sungai Muara juga banjir, itu banyak membawa limbah-limbah plastik ataupun mungkin juga ikan-ikan kecil sekarang di tepian juga agak lumayan banyak. Menurut warga, kejadian hiu paus terdampar di pantai selatan terakhir kali terjadi tiga tahun lalu. Ketika itu, warga dapat mengembalikan hiu paus ke tengah laut. Tidak menangkap hiu paus sudah menjadi komitmen warga dan nelayan di sepanjang pantai selatan Kulonprogo. Hai Kelariawan Kompas TV Kulonprogo, Yogyakarta.